Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih. 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 Bisa ini cukup membingungkan, tapi buat kalian tidak usah terlalu bingung masalah definisi. Yang penting kita bisa mengerti apa prinsip yang digunakan dalam penjelasan ini. Yang kedua, saya mungkin juga mengulang sedikit. Karena kemarin banyak yang bingung, ada prasarana, yang kalian perlu sadari, setiap perumahan itu ada prasarana, ada sarana. Simpelnya. Prasarana ini semua jalan, nanti yang saya coba jelasin sebentar di bawah, semua jalan, saluran, itu semua namanya prasarana atau infrastruktur. Kalau bahasa Inggrisnya infrastruktur. Jadi dia menunjang perumahan itu. Kalau sarana biasanya dia juga penunjang, cuman dia berbentuk bangunan. Jadi biasanya fasilitas sosial, budaya, pertokohan, dan sebagainya. Mungkin itu sementara dari slide ini, ada pertanyaan tidak untuk slide yang sesi pertama yang di kelompok 6 sharing? Ada pertanyaan tidak? Ini jangan-jangan pemasukan merancang lagi. Seno udah pemasukan? Oh, nggak ada? Oh, masih teler. Masih teler Senin ya? Aduh, kasihan. Ivan belum masuk juga? Oh, ini sudah. Ivan udah, Pak. Saya kunjadian co-host. Oh, sudah? Oh, sudah. Oke, nanti setelah LKS, nanti Ivan yang bantu, Seno agak nyantai. Tapi kalau tanya jawab, boleh bantuin Seno ya, kalau saya dicuekin sama teman-teman. Oke, Pak. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya makan gaji buta, nggak ada pertanyaan. Oke, mungkin saya sambung ke permasalahan ya. Mungkin kemarin karena beberapa kali terulang gitu ya. Jadi simpelnya sih, lihat slide ini yang slide ke pertemuan ketiga, material kedua ya. Jadi masalah permukuman di Indonesia. Sebenarnya ada satu lagi masalah, atau gini lah, dasarnya kan penduduknya meningkat. Jumlah penduduk itu meningkat pesat. Jadi kalau kalian lihat di BPS itu, kita pertemuan penduduknya cepat sekali. Saya nggak bicara persentase, tapi nanti saya bisa kasih link tambahannya ya. Nanti setelah kuliah ini, atau besok ya. Karena hari ini pas padat sekali. Itu kalau bayangannya aja 250 juta orang. Anda tidak bisa membayangkan dengan gampang ya. Tapi misalkan bayangin aja, Jakarta dan Metropolitan itu 10 juta orang. Nah, ini berarti 25 kali Jakarta. Kalau misalkan kita Surabaya, itu 2,5 sampai 3 juta lah ya. Nah, berarti bisa lebih banyak lagi. Berarti bisa 100 kalinya Surabaya gitu ya. Bayangin aja, Presiden kita dan Kementerian PUPR itu harus menyediakan sekian ratus juta rumah. Satu juta rumah aja susah, apalagi sekian ratus juta rumah. Kemarin ada backlognya dan sebagainya sudah disebutkan ya. Itu yang jadi masalah. Yang kedua juga adalah daya beli lemah. Jadi dari 250 juta penduduk Indonesia yang memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, itu lebih sedikit. Jadi kalau kita lihat dalam teori perumahan, harusnya ada subsidi silang. Mungkin saya belum bahas juga karena teman-teman kemarin slide-nya terlalu banyak. Saya minta maaf. Tapi mungkin saya jelaskan gini, harusnya ada waktu 2001 ya. Ini kebijakan tahun 2001. Itu masih ada 1, 3, dan 6. Jadi satu rumah mewah. Seperti yang kemarin di-share sama kelompoknya Seno gitu ya. Apartemen mewah atau rumah mewah itu satu. Ada 3 rumah sederhana. 3 rumah sederhana ini mungkin seperti yang saya ceritakan di sering kali gitu ya. Jadi cukup lah. Nggak terlalu bagus banget gitu ya. Ada 6 yang rumah sangat sederhana. Jadi yang lebih sulit lagi ya. Sorry, mungkin yang sering kali bisa yang RSS kali ya. Itu mungkin patokannya kayak gitu lah ya. Yang sederhana biasanya mungkin rumah kita sendirilah. Mungkin lebih gampang. Atau rumah saya gitu ya. Jadi harusnya satu rumah mewah, 3 rumah. Misalkan saja satu rumah di Citralen gitu ya. Nah, 3 rumah harusnya ada di Sidoarjo. Misalkan gitu. Nah, 6 lagi mungkin lebih ke selatan lagi, ke Pasuruan atau ke mana. Nah, jadi tanahnya lebih murah, kemudian harusnya terjangkau oleh masyarakat bawah. Ini peraturannya. Harusnya peraturannya begitu. Tapi kenyataannya developer kadang-kadang nggak bisa menemukan langsung. Jadi yang penting mereka jual mewah, 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 mewah. Yang rumah sederhana dan ininya, mereka nggak lakukan. Mereka bisa bayar dendanya, bisa melakukan subsidi ke teman-teman apersi gitu ya. Mereka minta apersi yang bikinin, bisa jadi juga. Tapi yang jadi masalah karena kita tidak bisa membeli yang mewah-mewah ini, biasanya di Citralen ini banyak tanah kosong. Saya maaf, bukan Citralen. Maksudnya Surabaya Barat itu biasanya banyak tanah kosong. Jadi rumah dan tanah yang kosong, rumah mewah dan tanah kosong yang, apa, tanah kosong yang, apa, sorry, tanah yang di kawasan perumahan mewah yang kosong. Jadi sebenarnya tidak tercapai antara pembangunan itu dengan kebutuhan. Ini bisa kelihatan ada program pembangunan rumah murah ini, peraturan kurang ditaati, kebijakan kurang dilaksanakan. Ditambah lagi kalau di Indonesia, biaya konstruksi itu, atau baik di Indonesia, Australia, maupun Singapur, biaya perumahan itu memang cukup mahal. Memang konstruksi itu cukup mahal. Apalagi tanah di Singapur dan Australia itu sangat mahal sekali. Sambil mengingatkan saja, ketua kelompok, mohon disiapkan juga. Nanti setelah saya presentasi kali ini, dan absen sama Seno, nanti kita akan share pembagian tugas UTS-nya. Linknya saya sudah share di WA Group. Seperti ini. Nanti tolong diisi namanya saja. Namanya saja tolong diisi. Jadi sambil saya bahas, kalian sambil mengisi rundingan di Line atau di WA, silakan sendiri. Diisikan saja. Kemudian nanti di-share di sini. Di-share dulu sebelum kuliah selesai. Di-share supaya kita sepakat nanti minggu depan masing-masing mahasiswa bisa mengerjakan. Jadi mulai dikerjakan saja. Tidak apa-apa saya sambil ngomong. Kalian sambil diskusikan supaya efektif. Ini tanahnya mahal. Ini yang jadi masalah. Di kasus Singapur, nanti kalau teman-teman yang kasus Singapur, walaupun itu sebenarnya ada dua ya. Ada rumah susun sama kasus apartemen mewah. Sebenarnya kalau ada yang waktu itu milih rumah susun, akan bisa terlihat bahwa pemerintah Singapur itu setengah mensubsidi, atau gini, pemerintah Singapur itu memiliki 90% tanah di kota itu, di kota Singapur. Dan sifatnya berupa sewa. Jadi kalau HDB atau rumah susunnya Singapur, rumah susun mewahnya Singapur itu, mereka itu sebenarnya menyewakan tanah dan bangunannya selama 99 tahun. Sehingga warga Singapur, misalkan saya pernah jadi warga Singapur permanent resident di Singapur, jadi selama dua tahun saya bisa tinggal di HDB. Dengan harga sewa yang lumayan terjangkau. Atau sewa itu nyewa, tapi yang warga Singapur aslinya itu bisa membeli dengan harga yang lumayan terjangkau. Jadi ini merupakan salah satu contoh pembebasan atau pengadaan tanah di Singapur. Kalau di Australia memang tanahnya sama-sama mahal, bahkan lebih mahal daripada Indonesia. Agak sulit dibandingkan dengan Australia. Kalau masalah pendanaan kurang modal, ini seharusnya tidak ada masalah. Karena kemarin ada FPLP, ada TAPERA, dan sebagainya. Jadi pendanaan itu sudah bisa, cuma harus punya gaji. Harus punya slip gaji yang dari perusahaan. Ini yang jadi masalah. Kalau teman-teman, kalau pengusaha tidak ada masalah, karena dia punya bank garansi atau aset. Jadi aset itu bisa diserahkan kepada bank, dan bank bisa meminjamkan uang. Rumah itu bisa dibangun dengan pinjaman ke bank. Tapi kalau saya, misalkan karyawan Petra, saya bisa minjam ke bank juga dengan gaji saya. Dengan slip gaji saya. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau saya gajinya tidak tetap. Misalkan saya jadi pengamen jalanan. Saya tidak punya penghasilan. Mungkin ada, tapi tidak tetap. Dan tidak ada bukti slip gajinya. Jadi akibatnya teman-teman yang informal itu hanya pilihannya kayak ke strain kali, ke perumahan-perumahan yang seperti ini. Di mana tanahnya juga ilegal, perumahannya juga ilegal jadinya. Ini mungkin yang PR besar di Indonesia dan beberapa negara lain. Misalkan contohnya India. Saya pernah ke India, Indonesia. Itu hampir sama. Masalahnya sama. Kalau di negara maju seperti Singapura sama Australia, mungkin tidak terlihat perumahan kumuh. Tapi mereka ada homeless. Jadi saya pernah di Singapura juga. Ya ada. Mereka tidak punya duit, Terus mereka ngampar di bawah. Di Australia juga ada homeless. Banyak sekali. Tapi mereka tidak mendirikan rumah. Mereka ada homeless shelter. Jadi ada shelter-shelter. Ada rumah-rumah, tanda kutip rumah singgah. Ke Indonesia belum ada rumah. Homeless shelter itu belum ada. Atau kemarin waktu pas ada bencana, ada beberapa hunian sementara. Kira-kira homeless shelter kayak gitu. Cuma di dalam rumah lama atau bangunan apartemen lama yang sudah tidak laku. Itu dibeli oleh pemerintah. Kemudian disewakan murah. Atau bahkan disubsidi. Sewanya sangat murah. Sehingga mereka bisa masuk ke sana dan hidupnya lebih baik. Oke. Oke. Kira-kira seperti itu yang garis besar dari enam presentasi mahasiswa yang sebenarnya terulang. Jadi hampir sama, hampir terulang. Mungkin yang agak beda itu masalah desain. Saya rasa kalian sudah jago di merancang satu sampai tiga. Saya enggak usah cerita desain rumah yang cantik lagi. Karena rekan-rekan di Petra itu sudah hebat-hebat. Lulus pasti jadi kontraktor, jadi desainer, arsitek yang sukses. Desainnya. Yang sulit adalah gimana caranya memecahkan masalah. Itu yang lebih saya coba tekankan mengatasi permasalahan permukiman itu gimana sih? Masalah perumahan itu gimana? Itu mungkin saya ingin angkat itu dulu. Kalau masalah pembiayaan dan sebagainya, itu juga saya rasa tinggal baca. Tinggal baca dari peraturan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan. Oke. Oke, enggak ada pertanyaan? Kalau permukiman itu kan yang dibangun itu cuma pakai satu arsitek saja atau ada beberapa arsitek? Soalnya kan di beberapa permukiman rumahnya cuma di copy paste. Jadi kayak ibaratnya desainnya cuma satu saja terus di copy paste. Atau gimana? Gini, gini. Nah, itu juga jadi masalah. Atau gini lah. Itu biasanya memang, biasanya kalau kita bicara perumahan ya, supaya murah, atau gini. Saya jelasin dulu ya, ada pihak-pihaknya sebenarnya. Ada developer. Kita bicara yang mana nih ya? Kalau kita bicara yang komersil ya, anggap saja gitu. Itu developer ada. Nah, biasanya di dalam satu perumahan besar, misalkan, mohon maaf saya nyebut Citralen karena lebih gampang dipengerti ya. Citralen itu misalkan kayak gitu. Citralen itu kan ada berbagai cufflink ya. Ada berbagai blok cufflink, sorry. Nah, biasanya satu blok cufflink itu ada developer, sub-developer kecil lagi. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, di dalam developer itu, misalkan dia nggak kuat modalnya, biasanya dia sub-in lagi ke kontraktor. Ini kontraktor A, B, misalnya gitu ya. Ada dua kontraktor, misalnya kayak gitu ya. Bisa jadi dia sub-developer itu kontraktor juga bisa. Bisa juga dia punya kontraktor bawahannya. Nah, biasanya kontraktor atau sub-developer ini meng-hire seorang arsitek. Meng-hire seorang arsitek. Misalnya saya pernah jadi kerja di kontraktor gitu ya. Saya di-hire. Sebagai karyawan, tapi bukan sebagai desainer. Dulu soalnya masih junior, masih baru lulus 2 tahun. Jadi saya kerja di sana sebagai tukang gambar lah gitu ya. Nah, saya menggambarkan desain rumahnya. Nah, karena menggambarkan desain rumahnya, ya desainnya sama. Supaya developernya cepat untung kan gitu. Supaya, ada dua sih sebenarnya. Ada yang jual rumah, ada yang jual kafling. Memang dibolehkan. Ada jual rumah, ada yang jual kafling siap bangun. Kasiba itu yang kemarinnya. Mirip-mirip gitu lah. Nah, kalau yang jual rumah, itu biasanya rumahnya sudah satu tipe, yang kayak sebelah kiri nih ya. Rumahnya satu tipe, semua. Sebentar, mungkin saya kasih contoh yang lebih. Nah, misalkan ini satu kafling gini, rumahnya, kok nggak ada contohnya ya. Sebentar-sebentar. Nah, inilah. Misalkan rumahnya sebelah kiri nih, udah sama semua ya. Seperti ini. Nah, ya sudah. Ini dijual satu arsitek itu membuat satu gambar. Kemudian biasanya ada penyesuaian. Jadi owner nanti minta, eh gambarnya ganti dikit dong, kamar tidurnya saya minta gedein. Nah, oke. Kalau kayak gitu, kalau seperti itu, mungkin fee-nya ada tambahan fee untuk kontraktornya. Nah, masalahnya biasanya fee untuk kontraktor itu tidak disalurkan ke arsiteknya, misalkan gitu. Atau bisa jadi juga ada sih yang, sorry, ada satu lagi, Kasiba. Nah, kalau Kasiba, inilah sebenarnya pasarnya kalian itu yang jual kafling, developernya jual kafling. Nah, kalian masuk sebagai desainernya. Nah, gitu. Itu kalian masuk mendesain rumahnya. Sehingga desainnya bisa variasi. Tapi biasanya juga, oh ya, mungkin saya satu lagi. Satu perumahan itu ada satu guideline desain ya biasanya. Misalkan list plangnya harus seperti ini. Misalnya kayak gitu ya. Atapnya harus kemiringan sekian. Nah, ini biasanya ada satu panduan di rumah saya di Surabaya. Itu ada satu panduan nggak boleh ganti kemiringan atap. Nah, oke. Terus, sosorannya harus begini. Misalnya kayak gitu. Ini bukan rumah saya. Misalkan contohnya ya. Ini ada fotonya kan jadi lebih gampang. Ini sosoran ini mungkin satu meter. Misalnya kayak gitu. Itu sudah ada aturan-aturannya. Nah, itu bisa jadi. Bisa jadi developer hanya mengatur tertentu saja. Bisa jadi developer juga membangunkan rumahnya. Nah, zaman dulu developer itu bangunin rumahnya. Karena modalnya lebih cair ya. Dengan kondisi krismon. Sekarang kebanyakan hanya kasiba atau kafling siap bangun. Jadi artinya dalam misalkan saya jual rumah ya. Misalkan. Atau gini. Seno jual rumah. Misalkan saya beli. Dalam 6 bulan saya harus minta Seno bangun. Saya harus bayar tambahan. Bisa jadi dari Seno. Bisa juga misalkan Ivan kontraktor nih ya. Seno developer. Saya beli dari Seno. Misalkan. Saya minta saya bayar tambahannya terus Seno bangunin. Boleh. Itu opsi satu. Bisa juga opsi kedua saya bayar Ivan. Seno udah nggak ngurus ya. Seno cuma manajemen perumahannya. Tapi Seno nggak bangun gitu ya. Saya bayar Ivan. Ivan sebagai kontraktor bangunin rumahnya. Pak, kalau arsitek gimana? Nah, biasanya itu harusnya kayak segitiga ya. Jadi kita satu titik owner satu sisi apa sebentar saya gambar kayak gini lah. Jadi harusnya ada tiga pihak. Nah, yang ini owner. Yang ini kontraktor. yang ini arsitek harusnya. Sorry, gambar yang jelek. O, A, dan K. Nah, ini ini bisa jadi model yang harusnya ideal. Tapi kenyataannya di lapangan si A ini biasanya ada di dalam kontraktor juga. Jadi biasanya kita kalau junior saya misalnya saya pernah sebagai arsitek junior di dalam kontraktor. Jadi saya nggak dibayar sebagai fee. Tapi saya digaji sebagai arsitek muda. Nggak masalah sih. Nggak masalah. Nah, cuman kalau hanya O dan K misalkan gitu yang jadi masalah adalah kalau kontraktornya mau main desainnya nggak maksimal atau desainnya dibikin semurah mungkin nah, ownernya yang kandogi. Kalau masalah apa? Kalau masalah sudah ngerti ya? Kalau masalah peran arsitek kontraktor sama ini nanti kita mungkin bisa bahas di studi profesional lebih lanjut sama Pak Adi Cipto sama Pak Betuan karena beliau lebih tahu tentang IAI. Saya sendiri juga anggota IAI Madya tapi kalau masalah studi profesi saya belum bisa ngajar terlalu banyak karena itu banyak sekali pasalnya. Saya sendiri juga baru belajar 3 tahun terakhir 4 tahun terakhir saya baru anggota IAI Madya 4 tahun jadi saya belum bisa sharing lebih banyak tapi itu ada aturan-aturannya jadi makanya kalian harus ngambil PPAR dan S2 sebelum nanti magang 2 tahun dan baru bisa jadi arsitek yang tekan gambar jadi saya bisa tekan gambar misalnya saya desain saya bisa tekan gambar dan itu atas nama desainnya saya kalau Seno lulus Seno itu nggak bisa tekan gambar Seno hanya bisa ikut Pak Gunte jadi yang tanah tangan itu iya beneran serius yang kalau kalau Seno lulus dari S1 itu nggak bisa tekan gambar Seno berarti harus S2 dulu ya Pak nanti kalau nanya detail kayak gitunya bisa tanya Pak Dwi atau Bu Feni nanti bisa tanya lagi studi atau bisa tanya Pak Adicipto aja supaya lebih gampang studi pro kan nanti ada ya cuman intinya intinya gini maksudnya saya sharing dulu bahwa arsitek lulus S1 itu belum tentu bisa jadi arsitek bersertifat yang disebut arsitek itu sebenarnya atau gini kalian kan lulus jadi sarjana arsitektur bukan jadi arsitek langsung nah menuju jadi arsitek itu harus ada program magang 2 tahun dan ada program PPAR atau S2 boleh PPAR boleh S2 gitu ya pokoknya ada itu nah itu semua harus dipenuhi saya urutannya daripada saya nyebutin A nanti ini kan direkam salah gitu ya nanti mungkin kita bisa chat di WA Group ya ada 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 link-linknya yang saya bisa share tapi kalian lebih baik juga tanya IAI Jatim atau Pak Adi Cipto karena Pak Adi Cipto pembesar atau apa ya sesepuhnya IAI Jatim lah jadi kalau IAI Jatim ngomong A kan pasti beliau tahu ya ada keputusan-keputusan IAI Jatim karena beliau Dewan apa anggota kormatan IAI Jatim saya takut salah pokoknya pembesarnya IAI Jatim lah jadi mungkin kalian nanti kalau di studi pro nanti bisa tanya ya oke tapi balik lagi ke rumahnya sendiri ngerti ya ada yang bertanya tadi ada tadi jawab nggak sih takutnya saya nggak jawab silahkan iya Pak paham Pak oke ya ini makanya kendalanya adalah kalau kita seperti ini ya rumah itu jadi perlu perlu ini banget ya perlu hati-hati sekali gitu ya jadi bukan hanya seperti teman-teman bilang oh gampang Pak kalau rumah itu cari aja tukang ya biasanya kan gitu kan kalau orang tua nanya kamu apa Anda mau bikin rumah oh gampang tunjuk aja tukang gitu nggak bisa sebenarnya harusnya kontraktor bedanya apa pasti certified gitu ya tukangnya tersertifikasi biasanya kontraktor gitu ada juga sih yang kontraktor yang kuli yang biasa ya kuli angkut kuli apa itu mungkin nggak tapi biasanya ada tukang bata itu ada SNI-nya jadi ada sorry ada SKKNI ya surat sertifikasi lah gitu jadi tukang bata itu ada tukang besi tukang las ada masing-masing nah itu makanya kontraktor ya sementara kalau di Indonesia ya jujur sih banyak dari kita juga pasti kontraktornya tanda kutip kurang tersertifikasi ya tapi ya sudah lah oke mungkin saya sharing satu lagi ya sharing sedikit aja nggak akan lama ini ini salah satu sorry di list buku yang tadi saya sudah share meminta tolong Seno atau Ivan tolong di copy paste lagi yang saya tadi share ya yang tadi bahan hari ini ya oke mau minta di copy paste ke bawahnya oke thank you nah ini rekan-rekan nanti bisa lihat di website saya yang satunya design-eklusi ukpetra wordpress.com saya sudah kasih linknya juga di chat kita Seno mau minta tolong dong boleh di oh tadi belum masuk ya sudah saya copy dulu saya copy dulu aja nanti nggak apa-apa oke it's okay it's okay ini ini bahannya sudah saya kasih ya nah ini di design-inclusi ukpetra wordpress.com itu saya juga ada beberapa paper lain kalau memang nggak semuanya perumahan tapi ini kebanyakan karya saya dan beberapa mahasiswa akpres juga ini sebenarnya hasil KKP design-inclusi tahun 2000 kelihatan ya Seno kelihatan ya ini ini hasil KKP design-inclusi semester ini masih tutup karena Profesor Evi berhalangan tapi semester depan saya akan buka jadi kalian sorry kalian yang semester 5 atau 6 bisa join ini buku design untuk design rumah untuk hidup bermatabat jadi dulu hanya 5 rumah saya sekarang ada terbitan terbaru tapi nanti mungkin minggu depan kita sharing sedikit juga tapi mungkin saya sharing aja tentang kemarin kan banyak kasus yang mungkin kalian kemarin nanya-nanya gitu ya ini kelihatan ya sudah bisa ya oke nah ini adalah bukunya jadi kalian gratis bisa ini juga bisa diakses dari publik bisa download sendiri nah yang menarik adalah ada rumah tentang kemarin kan rumah kursi roda ya yang di yang di ini nah ini ini desain aslinya seperti ini atau desain apa desain hasil saya bersama Bu Saras ini ada desain ulang sih jadi ini desain lamanya tapi kita desain ulang karena coveringnya terlalu besar waktu itu jadi ini teras kemudian ruang tamu terus ada kamar tidur utama kamar tidur sorry kamar tidur anak kamar tidur utama terus taman terus ini dapur ini ada musola ini ada toilet saya tidak bahas banyak intinya kalau kursi roda itu kita harus memberikan flat jadi jangan ada perbedaan lantai jangan ada perubahan lantai dari luar itu kita pakai rem 1 banding 12 dulu masih pakai 112 masuk ke dalam kemudian ini ruang tamunya kira-kira kayak gitu jadi cukup luas dan kemudian ini ada musolahnya kita coba siapkan juga karena beliau dari muslim Pak Syakur kemudian ini kamar tidurnya kita buat juga lebih terjangkau dan lebih ini ada beberapa furniture yang didesain supaya dia kursi roda bisa masuk ada ruang untuk kakinya kayak gitu kemudian dapurnya kita siapkan juga biasanya dapur kan rata semua kalau di merancang dua ini justru dibawahnya bak cuci sama kompor harus ada space kaki itu yang beda sama desain kalian di merancang dua ini kamar mandinya kita siapkan toilet duduk dengan railing ada railing keliling juga kemudian ada tempat duduk untuk merek dia mandi beliau mandi terus ada tempat cuci tangan juga terus ini ada remnya ini sekarang remnya dibuat datar ya ini dulu 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 pakai rem di buku terbaru kita sudah hasilkan yang lebih baik ya hasil revisinya dari rumah ini juga tapi intinya kita kembali lagi ini bukan rumah khusus ya seharusnya rumah accessible ya jadi saya lagi promosi juga ke ke berbagai pihak ke IAI ke pihak-pihak lain bahwa rumah itu harus bisa juga accessible apakah hanya rumah disabilitas yang accessible idealnya setiap rumah accessible ini mungkin luasannya terlalu luas di buku terbaru yang rumahnya Pak Syakur itu hanya 50 meter persegi dan kami usahakan juga lebih compact tapi intinya setiap rumah kalau rumah itu accessible akan menguntungkan juga rumah penghuni yang lain misalkan orang tua orang senior misalkan ada anak-anak itu juga akan menguntungkan anak-anak kalau yang lain pengguna yang lain juga akan menguntungkan misalkan ibu hamil dan juga yang pengguna yang biasa pengguna yang lainnya kita akan coba lihat video sedikit tidak akan panjang hanya 2-3 menit bisa sambil nanya dan kita setelah ini absen dan bagi kelompok UTS ini sebenarnya videonya panjang saya sudah kasih link juga videonya panjang cuman saya potong dari menit ketiga supaya ini sebenarnya narasumber-narasumber kita yang biasa membantu kita Bu Arina Pak Syakur Pak Tutus mari kita coba dengarkan kira-kira kebutuhan perumahan versi mereka gimana sorry ini agak kaget mungkin suaranya agak besar musiknya siap-siap aja thank you pak sorry 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 tunggu ntar iya pak oke thank you sebentar mungkin belum tadi udah bisa ntar sekarang aktifitas dan sekarang bisa masih belum Pak belum ya sebentar ya sudah ya ternyata di saya tadi sudah kedengaran mbak oh udah masuk? iya Pak oh berarti oke Pak gak apa-apa nanti ini aja ya nanti Seno melihat linknya di itu ya sorry ya makasih Seno sudah di respon nah itu yang paling mudah untuk bisa dicapai orang-orang disabilitas tapi permasalahannya adalah kadang teman-teman disabilitas kesulitan untuk informasi jadi informasi bagaimana mereka bisa membuat rumah mereka akses atau bisa menampung aktivitas mereka secara apa ya 100% secara baik yang kedua adalah dana mungkin karena ketika kita merubah suatu lingkungan rumah-rumah tinggal kita kita pasti membutuhkan perubahan dan dana itu juga pasti mengikuti untuk desain rumah dan apartemen memang selama ini masih belum aksesibel wakunya ya harusnya dibuat bagi turanetra adanya ada kayak obin pemandu menuju ke arah rumah adanya tanda pembeda di pintu sehingga kita dapat mengetahui bahwa ini adalah pintu rumah kita dan juga desain di dalamnya ada perabotanya alat-alatnya itu harus dibuat yang sesimpel mungkin harus dibuat keteraturan tidak dipindah-pindah jadi lebih baiknya kalau dibuat lurus teratur dan tidak berantakan lah intinya diberi fasilitas seperti untuk apa jalan kursi roda minimal untuk kursi roda bagi kami di fabel itu terus ada ram jadi di tempat-tempat itu ada ram itu kita butuh itu yang penting di rumah itu tanda saya semua jadi bisa dijangkau oleh saya dalam dalam posisi tangguna seperti ini konsep aksesibilitas harus ada jadi ada empat asas di dalam asas kasibilitas kemudahan kegunaan kemandirin dan keselamatan untuk rumah saya contohkan kalau memang masih satu lantai diusahakan jangan sampai ada perbedaan ketinggian kalau pun ada diusahakan ada RAM parkir untuk kendaraan disabilitas harus paling dekat dengan pintu masuk lift juga harus akses bagi kami pintunya minimal satu meter mungkin di dalam lift sendiri harus ada handrail ataupun apa namanya audio visual juga bahkan kalau perlu ada tombol braille untuk membantu teman-teman tunanetra manuver manuver seperti pengguna kursi roda juga harus lebih diperhatikan oke sebenarnya proyek ini tahun 2015 ya 2015 dan 2016 di buku ini memang hanya rumah tapi kalau laporannya kalian mau lihat juga yang atau di tulisan saya ini ada beberapa juga yang desain sekolah dan sebagainya ya jadi proyek tahun 2015 mungkin saya tunjukin aja ada ada laporannya ya sebentar ya ya mungkin gitu ada pertanyaan nggak ya sambil saya cari jadi kalau teman-teman mau semester depan mau ikutan KKP ini juga promosi lah sekalian tapi tapi... ya berarti kalau KKP ini yang ibaratnya yang dikasih contoh ini kan tanah kalau KKP itu udah bangun rumah untuk yang keluarga yang setidaknya ada disabilitas disana gitu ya Pak kita rasanya kalau bangun belum mampu untuk... atau gini ya mungkin saya jelasin dulu ya sebelum Covid kita mendesainkan ya... dulu hanya mendesainkan atau gini saya jelasin dulu kalau... ini sebenarnya di luar mata kuliah Tong Kim ya jadi saya takutnya kalau penjelasan disini nanti terlalu detail mungkin nanti kita bisa chat di luar ya tapi intinya gini lah proyek ini yang service earning ini kita dapat dana bantuan dari United Boards dari Hong Kong nah pada saat punya dana bantuan kita bisa bikin workshop yang lebih bagus jadi tadi kan ada Pak Tutus, Pak Syakur, Bu Arina gitu ya ada Pak Ahmad Fauzi sama Bu Lili kita undang dalam workshop terus kita workshop bersama itu pra-Covid ya tahun 2015 soalnya ya nah hasilnya itu adalah desain buat mereka dan juga buku gitu tahun 2015-2016 kami beruntung tahun 2017 itu ada dana dari Petra dan juga ada dana abdimas mahasiswa kita membangunin sekolah jadi kan ini judulnya kan service earning of inclusive design for homes and schools gitu ya nah ini waktu itu ada schools nya nah kita coba perbaikan di YPAB gitu nanti kita bisa chat ya kalau tertarik ya intinya service earning itu kan membantu masyarakat yang ada di Petra memang ada yang bangun ada yang ngasih gambar gitu ya ada yang ngajarin sekolah gitu kan dan sebagainya dan sebagainya nah karena kita dari arsitektur kita harus ada gambar arsitekturalnya gitu cuman kita ada sosialisasinya juga sosialisasi itu maksudnya kita bisa berinteraksi dengan teman-teman disabilitas kita jelasin tentang rumah disabilitas kita coba bawa ini ke masyarakat bikin seminar gitu-gitu ya kemarin ada seminar perpustakaan yang akses itu abdimas sih tapi tapi juga lanjutan dari service learning ini kita mensosialisikan aturan pemerintah tentang bangunan yang akses terutama perpustakaan gitu-gitu ya nah intinya balik lagi kita nih sebagai arsitekt harus juga bisa mendampingi atau bisa berkontribusi pada teman-teman yang disabilitas orang tua, ibu hamil ini saya juga ada proyek lainnya tahun 2017 itu perpustakaan yang akses untuk orang senior jadi dosen-dosen kita kan kebanyakan senior ya Pak Adi Cipto misalkan ini contoh beberapa kalian kenal yang paling senior siapa? saya nggak terlalu hafal tutor aduh hafal tutor nggak hafal namanya aduh ya pokoknya kan gini ya ada beberapa tutor senior mungkin yang ini contoh saya misalkan yang ini saya hadapi bener oh mungkin yang lebih gampang almarhum Pak Franz ya itu itu sudah jelas waktu itu beliau itu ada kendala kalau naik tangga jadi kalau saya milih kelas untuk beliau saya kebenaran koordinator dulu koordinator di merancang tujuh sempat jadi asisten koordinator itu kalau beliau ngajar saya harus nyariin kelas yang aksesibel dari lift bisa diakses dengan lift misalnya contohnya almarhum mintanya seperti itu jadi ya sudah nggak masalah jadi saya sesuaikan terus beliau juga agak kurang pendengarannya jadi biasanya teman-teman itu harus diterjemahkan ulang biasanya oleh almarhum Bu Maria atau siapa itu juga diomongin Pak maksudnya begini ternyata desain bangunan di Petra itu tidak semuanya aksesibel loh sebenarnya nah karena itu kita juga mendesain perpustakaan kita start dengan desain perpustakaan tahun 2017 mungkin tahun depan saya lagi bicara lagi dengan pimpinan kemungkinan juga membicarakan kemungkinan kita juga kan harus diskusi dengan Bu Arina Pak Tutus dan sebagainya gitu ya mau proyek apa tahun depan ini kelihatannya yang terbaru karena sedang covid gini kan orang banyak di rumah ya nah idenya mungkin mau bikin smart home buat cerebral palsy tadi Pak tadi kelihatan ya ada Pak Ahmad Fauzi ini sampai ada perbedaan saya matiin aja ya ini fotonya ini ini cerebral palsy itu orang yang kemarin kan kalian ada rem house itu ya nah ini kondisinya sama dengan Pak Ahmad Fauzi jadi kita mau mendesankan smart home buat cerebral palsy bedanya apa sama yang rem house kemarin kalau rem house kemarin kan semuanya pakai kursi roda nah kalau ini dia pakai merangkak ini kita sudah jadi sih desainnya waktu tahun 2015 cuman bukan smart home dulu masih house biasa ya masih accessible house buat cerebral palsy cuman kita mau mikir kalau dia ditingkatkan jadi smart home gimana karena selama ini dia pasti butuh asisten rumah tangga untuk ngangkat badannya dia kalau ke kursi roda kalau dia rotasi yang susah dia tetap harus sudah diangkat nah ini kita mau coba kalau ada robotiknya gimana ini salah satu ide lah kan kaitannya ke permukiman juga kan kaitannya ke permukiman jadi kita mendesankan rumah buat disabilitas tapi yang khusus yang smart home mungkin gabung sama informatika mungkin katanya hari ini ada smart home IOT dari dokter Handi Handi Wicaksono ya ya gitu lah mungkin kalian nanti ada yang ikutan kalau ikutan seminar itu nanti kita mungkin ngajak Pak Handi juga mungkin saya belum tahu sih ya kembali lagi kita memang ke permukiman dulu ya nah jadi KKP-KKP kita sebenarnya juga ada kaitannya sama permukiman jadi kalau ilmu kalian di permukiman dapat gitu ya harusnya ketika KKP apapun itu juga ada KKP-nya Prof Lili Psikologian Housing gitu ya ada KKP-nya Bu Ani dan Bu Wanda yang arsitektur lingkungan gitu ya jadi tetap semua menonjang kok ada Bu Christine juga ada kaitannya sih sedikit tapi dia kan KKP anak ya jadi mungkin aspek anaknya lebih luas gitu ya tapi ya kembali lagi ke pengantar permukiman saya berharap ini bisa jadi teaser supaya kalian ikut KKP atau COP bisa jadi juga COP hanya mungkin kalau saya sharing aja kalau COP itu lebih ke pelaksanaannya kalau saya lebih saya dan teman-teman arsitek ini dosen-dosen arsitek itu lebih kebanyak ke desainnya mungkin ada eksekusi tapi kalau dananya besar kalau COP dananya sudah besar untuk pelaksanaan tapi waktunya pendek nah itu jadi bedanya masing-masing ada mungkin itu ya saya tahu nanti pertanyaan tentang KKP-nya kita chatting aja oke saya soalnya juga maksudnya mentising ya jadi mengajak membuka gitu bahwa perumahan itu ada perumahan buat disabilitas juga gitu lah intinya gitu oke oke ada pertanyaan buat teman-teman ada pertanyaan untuk teman-teman ada dari teman-teman yang lain maksudnya jangan cuma saya know dong ini kayaknya masih ngantuk ya pagi hari ya oke kalau kalian tadi lihat di publikasi saya juga yang ini yang desain inklusi juga ada beberapa tentang perumahan tapi untuk kasus UAS saya nggak menyarankan ngambil yang dari publikasi saya ambil dari publikasi orang ya kecuali kalau memang terpaksa nggak ada lagi pak ya sudah monggo silahkan silahkan aja boleh sih nah ini yang buku terbaru yang saya ini tapi ini dijual jadi kalian mohon maaf di Petra sudah atau nanti minggu depan mungkin ya atau setelah UTS deh nanti saya coba kirimkan dari Bu Saras nah ini bukunya ya ini daftar isinya jadi kita sekarang ada lima rumah sorry satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan ada tujuh rumah dan satu sekolah jadi tujuh rumah dan apartemen dan satu sekolah jadi sekarang sudah lebih banyak lagi ini ada rumah anti-Covid juga walaupun kita belum bangun ya maksudnya masih di masih di riset tapi kita coba perhitungkan juga anti-Covidnya gimana kalau rumah yang lain rumah biasa ya karena kita tidak terlalu tidak antisipasi Covid waktu tahun 2016 ini tahun 2021 kita coba publikasi yang anti-Covid juga satu oke nanti saya kasih juga linknya kalau tapi ini enggak ada bukunya ya nanti bukunya nyusul di itu ya bukunya nyusul di perpustakaan mungkin setelah UTS saya saya tanya dulu Bu Saras soalnya ya bisa kontak Bu Saras juga kalau jualan eh kalau mau beli tapi saya enggak promosi dari saya ya oke jadi bukan berarti kalau saya mau beli buku saya terus dapat ah enggak 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 ada ya enggak ada kaitan oke oke ada pertanyaan atau kita absen dulu oke kalau gitu saya izin itu absen dulu ya Seno silahkan ini saya bantu ya Pak iya oh iya teman silahkan Ivan giliran ini ini aku panggil ya silahkan Ivan dan teman-teman ya saya James sebentar ke belakang oke teman-teman ini aku panggil dulu eh Ongko Hermanto adir Alfio Sansa adir Alfio Sansa Lino adir adir oke Ivana Valera adir Teresya Devina adir Christopherus Eduardo adir Clarissa Aprilia adir Ivana Kalista Ivana Kalista Ivana Kalista oke Syarin Monika adir Clara Aprilia Dwi Sandra adir Aaron Eldad adir adir Jason Ferdinand adir Cindy Puspita adir Angeline Felicia adir Richard Richard Jevon Moses Enoch Moses Enoch Moses Enoch Patricia Sonia adir adir oke Johannes Vijaya adir Randy Johannes adir adir Rafina Benita adir adir Laura Marcella adir Laura Marcella Laura Marcella adir Michael Angelo adir Jerry Julio adir adir Gerardo Alvin adir adir Samuel adir Luisa Edisabeth adir Benediktus Adrian Hadir Jesulin Cittania Hadir Jessica Hadir Nixon Benedict Hadir Andrew Timothy Hadir Esther Leviana Hadir Aaron Abraham Hadir Matthew Steve Hadir Calvin Siong Hadir Budi Cahyadi Hadir Christian Nathaniel Hadir Nicholas Theodore Hadir I Gede Krishna Hadir Arkarnad Desak Hadir Ferdinand Patrick Hadir Towar Abraham Hadir Putu Gede Hadir Bentley Bentley Susanto Lora katanya mic-nya bermasalah Sorry Oh ya oke Lora Bentley Susanto Hadir Oke Christian Ricardo Hadir Hadir Oke ini aku panggil yang belum ya Ivana Kalista Ivana Kalista Ivana Kalista Moses Owen Moses 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 Enoch Sequandi Oh bukan Gak adanya tulisan Moses slash Owen slash Paulus Bukan ya Mungkin bukan Sorry Namanya ini teman-teman Soalnya Ngecek Jadi kita gak bisa lihat Kalau mau pakai NRP Ya NRP Sombor Kasian Sudah Gak apa-apa Yang belum ada Siapa Berarti tinggal Mbak Abadi tinggal Ivana Kalista Ini Moses Datang ke atas Ivana gak ada Ivana Valera bukan ya Bukan Beda Berarti gak ada Sudah saya lihat Gak ada Oke Kalau gitu Udah sih Pak Oke Sama sekalian saya tanya Kopik pembicaraan pada hari ini Pembahasan tentang Masalah Masalah perumahan Permukiman Sama Desain rumah Untuk Pengguna kursi roda Oke Pak Makasih Pak Makasih Seno dan Ivan Sekarang gini Saya gak bisa lama Hari ini Mohon maaf Karena Oh iya Nanti sore juga Saya ada acara Kalau mau ikut Nanti Saya sharing Di grup ya Intinya ada Participatory Action Research Mungkin buat kalian Terlalu jauh ya Mungkin semester 4 Pak Saya kan Belum Ini ya Belum pakai Oke Tapi siapa tahu Mungkin Seno Atau teman-teman Ada yang mau S2 Nah nanti mungkin Ini bakal berguna Dan juga promosi S2 Arsitektur Petra Gitu ya Lumayan lah Bisa Kalau di masa pandemi ini Biasiswa ke luar negeri Susah Pilihlah S2 Arsitektur Petra Jadi lumayan Dan kita juga Dosen-dosennya dari Beberapa lulusannya Dari luar Terus kita undang Guest Lecture Ada Profesor Sanof Malam hari ini Jam 8 Memang agak kemalaman Tapi biasanya kan Arsitek lembur kan ya Arsitek lembur Saya kalau kerja Sampai jam 10 Jam 11 malam Jadi Biasanya Arsitek lebih suka Melek Nah ini Kalau mau ikut Nanti saya chat di grup ya Oke 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 Siapa Kelompok siapa yang udah siap Pembagian Kelompok 3 Atau kelompok berapa Silahkan aja Gak usah urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siapapun yang siap Silahkan Bilang dulu Saya ketua kelompok berapa Ketua kelompok ya Maksudnya Kalau ketua kelompoknya yang berhalangan Oke Wakilnya atau siapapun Bisa share aja Nanti setelah itu Mungkin Sore ini Atau siang ini Langsung di email kan ke Saya ya Sesuai dengan WA saya Saya dan Seno deh Mungkin Seno di WA juga Seno emailnya Oh Iya Pak Di WA aja Jangan Jangan disini percuma Nanti Disini nanti Hilang lagi Pak Sebelumnya mau nanya Ini berarti untuk UTS kan Pembagiannya Kita ngerangkum Suatu artikel Artikelnya itu Kita pilih di beberapa link Yang Bapak kirim di WA ya Oke Saya ulang dulu ya Jadi artikelnya kan kemarin Sudah dipilih kan Oh Yang itu Pak ya Artikelnya cuma ada 6 Untuk UTS Hanya 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 ini Sebentar Saya share lagi aja ya Sebentar Supaya nggak bingung ya Oke mungkin Mungkin terlalu banyak share saya ya Oke bikin bingung Bikin bingung ya Pak Gunte Aduh Sorry ya Oke Mungkin kalau saya terlalu cepat Nanti kalian bilang Tanya lagi ya Pastikan lagi Jadi di grup itu Atau di Pembagian UTS itu Sudah ada Papernya Kan kemarin dibagi Waktu pas 2 minggu yang lalu Ingat nggak Yang saya paksa Membagi Ya Yang kelompok 2 Misalkan ini Green Building Jakarta Ya Kelompok 5 Ini kan Perencanaan lingkungan Ya Oke Kelompok 3 Livable Housing Australia Kalian kan Kelompok 3 ya Livable Housing Australia Jadi yang ini aja Yang ini aja Yang dibagi Pak ada paper-paper tambahan Untuk UAS Itu terserah Bebas aja Itu Bebas Masing-masing nambah sendiri Silahkan Ya Karena di aspeknya Nanti bisa jadi Nggak ada Maksudnya Misalkan Untuk UAS Saya sentuh sedikit UAS Misalkan di Arjuna Hotel Batu Yang dibahas tentang Livable Housing Ya kan Di Arjuna Hotel Batu Mungkin nanti ada Beberapa Kebutuhan tentang Utilitas Nah Mungkin Waktu saat UAS Waktu saat UAS Misalkan Seno Bahas tentang Aspek Utilitas Air bersih Air kotor Misalkan gitu Ya udah Berarti Seno Harus cari Paper lain Ya kan Nambah Untuk UAS Tapi kalau untuk UTS Nggak usah UTS-nya dibagi rata aja Kelompok Livable Housing Design Guideline ini Ada berapa lembar sih Misalnya kayak gitu ya Oh Ada Ada 50 lembar kemarin ya Sebentar Sebentar ya Saya cek dulu ya Ini sebenarnya sudah ada Di dalam link sih Ya Ini Livable Housing Duh sorry Pokoknya saya udah kasih Linknya kan Waktu itu kan Sudah tahu kan UTS-nya Nah Tinggal diikuti aja Nggak usah bingung Ini Tinggal diikuti aja Ini ada 56 lembar Saya udah Saya udah bagi 56 Nah sekarang dibagi aja Oke Kalau masih bingung Kalian coba buka Masing-masing Linknya masing-masing Itu ada di Di folder saya Ya Ini ada Sudah ada di dalam sini ya Saya nggak akan tunjukin ya Oke Nanti saya dituntut Oke Proyek Bahan UTS yang dipilih ya Oke Nanti di dalam sini ya Oke Jadi ambil Folder pemikiman Terus Bahan UTS yang dipilih Coba dilihat aja Mumpung sambil Sambil kita Ngobrol-ngobrol Silahkan Membagi Seperti ini Jadi misalkan Kelompok 3 kan tadi 56 ya Anda Kelompoknya kan 8 Kalau dihitung 56 dibagi 8 56 bagi Sebentar ya Bagi 8 7 Nah misalkan Contoh aja nih Kelompok 3 ya Ini SL Ini memang 64 halaman Tapi Tapi kalau kalian lihat Itu sekitar 7 lah Ini kan Startnya dari Dari table of content ya Nah Dari sini lah Dari forward nih ya Dari halaman kelima Sampai ke Terakhir 62 lah Ya Gitu Oke Mungkin masih Mabok merancang ya Oke lah Nah Sampai sini lah Ya kan Sampai 61 nih 61 kurangi 5 56 benar kan Saya udah benar 56 bagi 7 Misalkan Kalau pakai seno nih Bagi 7 Start dari nomor 2 Ya Sorry Start dari halaman kelima Salah ya Jadi 5 tambah 7 Gitu berapa Jadi halaman 5 Sampai halaman ke 12 Ya Terus Gitu ya Mati ya Cobain ya Bisa ya Dalam waktu Setengah jam Harus sudah selesai semua ya Oke Kalau belum selesai Gak apa-apa Kita tunggu Sambil ngobrol-ngobrol Pak Ini aku kumpulin semua Berarti ya Baru aku kirim ke emailnya Bapak ya Atau Email ke saya aja langsung Dan Ini teman-teman Sudah setor ke Anda Kelompok 3 sudah Kelompokku Oh ya Itu makanya Enggak Sekarang gini Soalnya kalau Kalau misalkan Gini deh Saya kasih waktu deh Sampai jam 3 sore hari ini 3 sore hari ini Saya kasihan juga lah Kalau teman-teman Buru-buru sekarang Cuman kalau bisa sekarang Kan ada waktu nih Kita Kita Setengah jam terakhir ini Tolong dikerjakan Sambil di Ini Sambil Ini Mau sambil chatting Di WA Apa Chatbox juga boleh Silahkan aja Atau mau pakai WA WA Di grup juga Silahkan Ada masalah sih Ya Mungkin sedikit aja Sambil kalian Ini ya Kenapa sih saya Ngotot Dengan pembagian UTS ini Soalnya pada saat Pengalaman saya Kalau ini Tidak dibagi Atau gini lah UTS itu memang Sebenarnya Harusnya berkelompok Betul Cuman Oke Kelompok 3 dan 6 Sudah ya Oke Boleh Kalau sudah Di email Ke Bunte Petra Aja Sebentar ya Oke Pak Saya kasih di WA Group aja deh Linknya Sebentar Takutnya saya Salah juga Daripada emailnya Salah nanti Oke Ya Maksudnya gini Balik lagi Kenapa saya Bagi Sebenarnya Ada keuntungannya Nanti Kalian ini Mengerjakan Itu Kalian sudah Sudah jelas Kedua Kedua juga Nilainya Bisa Ada nilai Pribadi Ada nilai Ada nilai Apa Pasti ada nilai Pribadinya Maksudnya Ya Itu Tolong Tolong di emailkan Tolong di emailkan Tolong di emailkan aja Yang sudah siap ya Ke saya Oke Pak Sisikan ke Seno ya Seno dan saya Jadi Atau Seno, Ivan dan saya Jadi Ketua kelompok Bisa Bisa email Ke saya Seno dan Ivan Ya terserah Pokoknya Ketua kelas Sama wakil ketua kelas Bantu saya ya Soalnya ini penting Oh iya balik lagi Gini Kenapa kita bagi ya Kalau kita bagi Kita kerjanya lebih gampang Satu Kedua Juga Biasanya ada yang Lihat Oh temennya sudah Seno nih rajin nih Sudah selesai Oh Saya terpacu Wah saya semangat juga Saya ngerti juga Ada orang yang Hari Hamin 1 Baru submit Gitu ya Gak apa-apa juga sih Gak masalah Paling ketua kelompok Ngingetin Eh Hamin 1 Tolong Disubmit ya Jadi tugasnya ketua kelompok Ini kan dibagi nih panel Apa posternya Apa sih halaman ini Tinggal di copy paste kan Dari masing-masing orang Tetetet Jret Format Samain Arial Atau Ini format fontnya Ini format fontnya Kalau boleh jangan diganti ya Karena saya Biar laporannya jadi gampang Bisa sih saya format ulang Gak masalah Bisa juga Cuman Biasanya saya Ini kalau di KKP Kita jadiin lampiran Untuk KKP Kalau untuk riset saya Ini juga bisa menunjang Oke Mungkin saya sharing sedikit ya Ini kelihatan kan ya Gak ada masalah ya Saya sharing sedikit Apa sih yang Maunya nanti gitu ya Ini contoh UTS sama UAS kita Mencontoh UTS dan UAS Tahun Dua tahun yang lalu lah Gitu ya Sebenarnya kalau yang PPT ini Punyanya Timnya Pak Timotici Ya Mungkin saya bahas sekilas Sambil teman-teman milih ya Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Boleh diselak Ini beberapa Sudah kumpul sih Pak Gimana kalau misalnya Aku list dalam satu email Terus aku kirim Langsung ke Bapak Jadi Sebentar 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 Saya share dulu aja ya 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 Boleh Kalau Kalau nggak nanti Siang setelah Mataku ya Gak apa-apa Atau gini Kalian kan ada Break dulu kan Ya Setelah Jumatan Langsung di email saya Ya Oke Mungkin sharing aja Saya sharing satu lagi Ini contohnya Pembagian yang Pak Timotici Ini kan Presentasinya kan Sudah jelas ya PPT-nya udah jelas Nah Kendalanya kan Kita nggak bisa tahu Ini kerjanya Siapa Si A Si B Si C Nilainya nanti Saya agak susah Menentukan Nilai kelompok ada Pasti Kalau overall kelompok Misalkan A Misalkan gitu ya Tapi nilai individunya Misalkan dia B plus atau B Kan nilainya turun Nilai Nilai pribadinya Itu turun Ya Oke Nah Kalau di kasus Yang saya Coba bikin Sorry Sebentar Yang Saya Coba Serah Apa Ini Hasil OAS Kelompok Empat Tapi Hasil OAS Waktu Saya Jadi Dari PPT-nya Pati Cin Itu Kayaknya mereka Udah belajar Sesuatu Terus Mereka Pinter Jadi Mereka pas Dapet PPT-nya Pati Moticin Apa Kelompoknya Pati Moticin Jadi Diserap Langsung Jadi Data-datanya Sebagian Sudah Dari Sana Cuman Wancara Ulang Saya Ada Wancara Ulang Nah Kalau Kalau Di Kelompok Saya Ini dihasil OAS Nanti Nah Ini Nanti Ada Pembagian Misalkan Ailing Sama Michael Kalau Sekarang Nanti Pembagiannya Satu 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 Karena Orangnya Ini kan Karena Pendahuluan Misalkan Contohnya Kayak Gini Ada Aspek Ekonomi Nah Ini Satu Aspek Akses Satu Kayak Gitu Cuman Pembagian Aspeknya Ini Ganti Sesuai Dengan Template Yang Saya Sajikan Nah Terakhir Mungkin Ini kan Ada Teorinya Nanti Ada Bahan Teorinya Apa Teori Teng Winn Ada Teori Teng Science Ada Kenyataannya Seperti Apa Nah Harusnya Ada Dua Pembahasan Gitu Cuman Ini Waktu itu Kemarin Kita Pisah Yang Teori Di Satu Tempat Yang Satu Kenyataannya Satu Tempat Nah Sekarang Karena Kita Memikirkan Dengan Kondisi COVID-19 Susah Koordinasi Ketua Kelas Seno Dan Ivan Dan Ketua-ketua Kelompok Setengah Setengah Berat Tambah Berat Koordinasi Membagi Tugas Kelompok Setengah Sulit Oke Sebentar Ya Atau Kalau enggak Sebentar Gini Aja Di Share Aja Saya Stop Yang sudah Ada Di Share Dulu Aja Silahkan Oh Oh Bentar Buka Line Oh Share Ke Line Iya Pak Ada Line Oh Kalau enggak Gini aja Gini Gak Usah Gini Kelompok Tiga Contoh Bentar Pak Kelompok Tiga Mungkin Buat Share Contoh Aja Jadi Kelompok Kelompok Line Ikut Kalian Lebih Gampang Ke Line Generasi Line Beda Saya Generasi WA Sebenarnya Bahkan Generasi SMS Saya Baru Masuk WA Saya Masih Kena WA Baru 2017 2016 Pake Kamera Biar Ganteng Ini Kelihatan Malu Udah Belum Mandi Siap Jadi 1 Arkana 1-7 8 4 14 Jadi Buat Teman-teman Yang Lain Nanti Diikutin Kayak Gini Dibagi Gini Mungkin Gini Saya 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 Bilang Kalau Ini Sesuai Dengan Absen Tapi Kalau Misalkan Saya Mau Yang Segmen Ini Silahkan Didiskusikan Saya Menghargai Juga Teman-teman Juga Perlu Contoh 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 Lagi Kembali Contoh Kelompok Jadi Nanti Ada Teorinya Ada Kenyataannya Sudah Dibanding Ini Ini Kebenaran Waktu Chapter Masih Pisah Ini Kenyataannya Yang Segment Segment Teoritis Tapi Sekarang Masing-masing Orang Kalau Nanti Untuk YS Itu Bisa Jadi Gabung Dan Balik Lagi Mungkin Saya Sambil Sharing Aja Kira-kira Ada Nggak Sih Yang Tertarik Untuk Bisa Ini Lagi Nunggu Koordinasi Sama LPPM Juga Mau Nggak Ada Yang Tertarik Untuk Akpres Aktif Berprestasi Jadi Ini Setelah Mata kuliah Kita Selesai Jadi Bukan Sekarang Langsung Jadi Apres Bukan Sekarang Dibarisin UTS Sama UAS Terus Dapat Nilai Nilainya Selesai Nanti Dipilih Tahun 2017 Itu Peraturannya Tiga Mahasiswa Satu dosen Tiga Mahasiswa Nanti Kalau Misalkan Seno Atau Teman-teman Yang Pintar-pintar Mau Presentasi Sendiri Pak Ke Jakarta Silahkan Silahkan Ini Kebenaran Seminar Di Jakarta Waktu itu Dulu Presentasinya Saya Sama Renald Terus LPPM Ada Perubahan Aturan Ternyata Katanya Harus Presentasi Semua Tapi Puji Tuhan Yang kami Peraturannya Masih yang lama Jadi Ini Peraturan yang lama Yang berat adalah Dulu Karena kita Kalau harus Presentasi Ke Jakarta Semua Berat Karena Biayanya Dulu Aja Tiket Kereta Kami Dulu Pakai Kereta Jadi Saya Ngirit Supaya Mahasiswa Yang lain Juga Bisa Ngirit Itu Lumayan 400an 300-400an PP Saya Tidak Tau Sekarang Berapa Tapi Yang Pastikan Lumayan Biaya Seminarnya Biasanya 1 juta Terus Dibagi Berempat Oke Tidak Terlalu Berat Cuman Biaya Tiketnya Yang Besar Sekarang Dengan Covid Dan Sebagainya Susah Transport Kesana Mungkin Kita Cari Zoom Seminar Zoom Seminar Atau Jurnal Cuman Kita Lagi Tunggu Saya Lagi Tunggu Kabar Dari LPPM Saya Lagi Koordinasi Sama LPPM Memastikan Peraturannya Ini Kayak Gimana Mungkin Kalau Yang Sudah Ada Yang Oh Ya Ini Bisa Nggak Diajuin Untuk Lomba Karya Tulis Ilmiah Saya Sebenarnya Nggak Terlalu Tertarik Karya Tulis Ilmiah Karena Sifatnya Kita Cuman Kajian Aja Kalau Karya Tulis Ilmiah Harus Ada Inovasinya Cuman Sementara Saya Tertarik Ke Seminar Seminar Dululah Seminar Atau Jurnal Tapi Kami Lagi Pastikan Dulu Jurnal Atau Seminar Apa Saja Yang Diperbolehkan Oleh LPPM Saat Ini Dan Juga Jumlah Ada Teman Teman Yang Sudah Dapat Upress Semester Ini Atau Ini Ada Yang Mau Upress Ada Yang Komentar Ini Diam Aja Takut Atau Atau Saya Tembak Aja Ini Mau Ditembak Atau Mau Nggak Mau Jangan Saya Nolak Pilih Aja Pilih Aja Ini Soalnya Kalau Siapa Silahkan Saya Siapa Siapa Nikolas Nikolas Oke Niko Mau Sudah Sudah Upress Atau Boleh Sharing Sudah Upress Atau Mau Upress Oh Belum Oke Kalau Belum Berarti Informasinya Berarti Sama-sama Nggak Tahu Ada Yang Sudah Mengajukan Lomba KTI Belum Tahu Atau Malu Tenang Ini Kita Nggak Merekam Yang Buruk-buruk Misalkan Tadi Siapa Nikolas Nikolas Misalkan Nikolas Kelompok Berapa Nikolas Tiga Oh Kelompok Tiga Ya Mungkin Nanti Dari Kelompok Tiga Ada Tiga Orang Yang Tertarik Misalkan Nikolas Misalkan Seno Misalkan Ivan Misalkan Ya Sudah Nanti Dipilih Aspek Tertentu Dari Paper Ini Terus Dikembangkan Lagi Jadi Misalkan Misalkan Teng Hotel Rem Itu kan Yang Menarik Rem Hotel Itu kan Aksesibilitasnya Kita jarang Jarang Bahas Aksesibilitas Pengguna Yang Lain Kalau pengguna Kursi roda Pasti Akses Karena Remnya 1 Banding 10 Misalkan Kayak Gitu Tapi Bagaimana Pengguna Pengguna Yang Disitu Atau Kita Kita Kalau Kita Mau Check Out Kita Pasti Bawa Bagasi Kita Turun Dari Lantai 3 Dan Sebagainya Itu Kalian Bisa Coba Mungkin Bikin Satu Paper Tersendiri Cuma Saya Pastikan Dulu Sama LPPM Nanti Jumlahnya Berapa Orang Tapi Intinya Kalian Itu Kalau Bikin UTS UAS Dan Akpress Itu Kalau Bisa Satu Barang Satu Riset Sekaligus Sekaligus Dikembangkan Jangan Hanya Berakhir Di UAS Sayang Itu Satu Kedua Juga Buat Kalian Secara Profesional Nantinya Misalkan Ini Riset Kami Kan Tadi Cuma Rumah Susun Biasa Saya Melihat Peluang Baru Misalkan Saya Saya Dosen Saya Dosen Di Petra Saya Ngajar Di Petra Betul Rumah Saya Landed Di Agak Jauh Di Sidoarjo Tapi Setiap Hari Saya Harus Pulang Pergi Sidoarjo Wah Kalau Gitu Menarik Kalau Kita Ada Rumah Susun Apartemen Sederhana Tapi Transisional Jadi Buat Saya Tinggal Di rumah Susun Itu Hari Senin Sampai Jumat Karena Saya Harus Kerja Di Petra Dulu Tahun 2017 Saya Masih Offline Kita Tetap Muka Semua Jadi Rumahnya Ada Dua Rumah Satu Rumah Landed Di Sidoarjo Satu Lagi Rumah Sewa Yang Bisa Membuat Apartemen Ini Kalau Buat Teman-teman Kayak Square Dari Dari Tinggal Jalan Ke Petra Enak Dekat Padahal Rumahnya Di Barat Ada Itu Saya Lagi Waktu Ide Seperti Itu Bikin Rumah Apartemen Sederhana Transisional Ternyata Di Jakarta Waktu Saya Training Ke Jakarta Itu Juga Banyak Jadi Banyak Eksekutif Moda Punya Apartemen Tapi Rumah Papa Mamanya Di Luar Jakarta Di Serpong Di Tangerang Di Mana Tapi Rumahnya Tapi Dia Sewa Apartemen Atau Dia Punya Apartemen Dia Gak Tau Apakah Dia Punya Atau Sewa Yang Lebih Mewah Apartemen Yang Dekat Sama Kantor Ternyata Itu Lagi Ngetrend Di Jakarta Dan Itu Saya Coba Angkat Dan Waktu Pas Saya Presentasi Sama Teman Teman Lumayan Banyak Yang Menarik Banyak Yang Tertarik Untuk Bahas Kan Bagus Jadi Kalau Di UTS UTS Kita Cuma Bahas Rumah Susun Sebagai Fungsional Rumah Susun Jadi Kita Karena Data Air Bersih Apa Cuma Itu Biasa Kalau Di Paper Apres Ini Harus Ada Yang Lebih Lagi Dan Isu Yang Menarik Ini Bisa Jadi Tarikan Ketika Kalian Membedah Jadi Kalau Kalian Bedah Rumah Susun Misalkan Atau Apartemen Di Singapura Jangan Air Bersih Gini Air Kotor Jangan Cuma Standar Air Bersih Di Singapura Seperti Apa Karena Dia Tropis Air Bersih Nggak Ada Masalah Air Bersih Sama Air Panas Biasa Normal Seperti Seperti Di Indonesia Sama Cuma Bedanya Mereka Water Saving Berarti Apartemen Di Singapura Ada Water Saving Features Karena Di Singapura Sendiri Mereka Nggak Punya Suplai Air Bersih Yang Seperti Indonesia Kita Beruntung Curah Hujannya Tinggi Tanah Luas Jadi Dam Dam Banyak Kalau Di Singapura Dam Sudah Sebagian Terbatas Jadi Mereka Harus Water Saving Gimana Water Saving Features Itu Bisa Menarik Jadi Satu Ide Menarik Seperti Balik Lagi Minimal Sekarang UTS Dulu Kalau UTS Nggak Bagi dulu Literature Review Yang Copy Paste Yang Kirinya Balik lagi Ke UTS Jadi Teks ini Danti Di Copy Paste Masukin Ke Tabel Ini Jadi Kalian Untuk UTS Mungkin Sambil Diulang Lagi 5 menit Lagi Kita Break Jadi Misalkan Ini contoh Ini yang Contoh Kelompok 3 Livable Housing Bisa Guideline Jadi Kalian Copy Masukin Ke Sebelah Kirinya Per Halaman Jadi Page 1 Sampai 7 Masukin Copy Page Jebret Kalian Setelah Ini Kalian Refresh Di Kanannya Pak Saya Maunya Bahasa Indonesia Silahkan Google Translate Langsung Bukan Setelah Google Translate Nggak Di Apa Jadi Setelah Google Translate Di Bahasa Indonesia Dirangkum Lagi Maksudnya Salah Jadi Bukan Dari Bahasa Inggris Di Bahasa Indonesia Dengan Google Translate Bukan Salah 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 Tangkap Jadi Dari Google Translate Dirangkum Lagi Jadi Misalkan Halaman Aslinya 7 Lembar Rangkumannya Jangan Sama-sama 7 Lembar Rangkumannya Harus Lebih Pendek Jangan Juga Cuma Satu Lembar Nggak Ada Poin Tapi Yang Poin-poin Penting Ini Setelah Masuk Ke Sebelah Kanan Ini Nanti Dibagi Per Aspek Misalkan Tadi Inklusivitas Sosial Saya Kaitkan Kesini Ini Nanti Yang Dapat Kelompok 3 Misalkan Kelompok 3 Tadi Lievable Housing Yang Paling Banyak Poin M Nanti Rebutan Jadi Rangkumannya Nanti Buat Poin M Hampir Mungkin 2 Per 3 Nanti Poin M Sisanya Mungkin Nanti Poin R Atau Poin Apa Jadi Poin M Maksudnya Inklusivitas Sosial Memfasilitasi Aksesibilitas Universal Ini Kayak Gitu Ini Nanti Paling Banyak Jadi Berlombalah Memilih Poin M Nanti Sisanya Yang rajin Pilih Poin Yang Lain Terpaksa Harus Membaca Dari UAS Bahan Paper Yang Lain Kita Bahas Setelah UTS Oh iya Kita UTS Mungkin Saya minta Tolong Antonius Ivan Tanggal berapa Ya Tolong di chat Aja deh Di group Maksudnya Di WA Group Boleh deh Atau Di Ini aja Di Di chatbox Nanti Nanti Bawa Ke Group Oke Pak Atau Nggak apa-apa Sambil nunggu Kita cerita Cerita dulu Oke Balik lagi Ke UTS Kalau UTS Ini cukup Copy Paste Dari sini Kemudian Anda Masukin Ini Dirangkum Mungkin Aspeknya Anda Copy Paste Aspeknya Maksudnya Mungkin Aksesibilitas Ini bisa disebut Aspek M Aja Nggak apa-apa Aspek M Sudah Nggak apa-apa Tulis aja Ini rangkumannya Terus Aspeknya Aspek M Sudah Gitu Itu gampang Enak Sekali Nanti Tugasnya Ketua Kelompok Ini Kalau bisa Setelah Ini Setelah Ini Format Hurufnya Beda-beda Tolong Di Control A Samain Dengan Format Yang Lama Terus Pada Saat Di Email Serahkan Ke Saya Jangan Pakai Line Lagi Saya Spesifik Minta Email Jangan Pakai Line Ke Seno Masalahnya Nanti Kalau Untuk UTS Saya Nggak Akan Koordinasi Sama Seno Untuk Ini Jadi Masing-masing Semua Email Saya Pribadi Ke Gunte Petra Dota Cbetidik Oke Kayaknya Gini Aja Ini Waktunya Udah Hampir Abis Ivan Sudah Ketemu Oh Ya Pak Ada Pak Tanggal Tanggal UTS Tanggal berapa Sorry Sebenar Pak Kalau Nggak Saya Tanggal 28 Saya Coba Pastikan Lagi Sorry Sorry Ini Ini Waktunya Sudah Abis Nggak Apa-apa Diberesin Dulu Aja Untuk Pemukiman Kita Tanggal 4 Si Pak Kalau Di Petra Mobile Jam 7.30 Sampai 10.30 Tanggal 4 April Oke Siap Saya chat Aja ya 4 April 4 April Jam 7.30 Sampai 10.30 Yang paling maksimal 10.30 Oke Tidak ada Tetap Muka Ini UTS 4 April 10.30 Email Nanti saya chat juga Mengingatkan Teman-teman Seperti biasa Cuman Saya memastikan Aja Jamnya Oke Terima kasih Atas Bantuannya Seno Ivan Dan Teman-teman Rasanya Hari ini Saya minta maaf Harus batasin dulu Sampai jam 9 Pagi Karena Saya ada Oh iya Mungkin terakhir Seno ada yang belum Ngumpul Sampai Kelompok 2 Oke Saya batasin hari ini Jam 3 Jam 3 Nanti Tolong Email ke Seno Mungkin Seno yang sudah Ada di Email ke saya dulu aja Nanti Kelompok 2 Di Reply all Nanti Sisa Oke Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau Apa Saya belum maksimal Hari ini Sampai Jam 9 30 Soalnya saya ada meeting Ya Minta maaf Oke Terima kasih ya Buat teman-teman Nanti Lanjut di WA Group ya Ya Makasih Mari Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sama-sama Mari Terima kasih Pak